Itu kan sebenarnya kutukan ya. Kutukan ketika manusia sudah di sana. Sudah benar-benar celakan. Nah, disampaikan ketika kita masih di dunia. Itu merupakan warning. Agar tidak begitu. Jadi, jangan diartikan bahwa Allah itu kejam, Allah itu jahat, Allah itu tidak berperasaan. Bukan begitu, justru sebaliknya. Justru sebaliknya. Maksudnya apa? Allah berfirman, celakalah. Itu, eh, kamu jangan celaka. Intinya gitu. Jangan celaka seperti celakanya orang-orang yang sudah celaka. Siapa mereka yang sudah celaka? Ya, mereka orang-orang terdahulu yang mendustakan. Lilmukan bibi. Sudah ada Kobil-Habil. Sudah ada kaumnya Nabi Nuk. Sudah ada kaumnya Nabi Lut. Nabi macem-macem. Nabi-Nabi yang telah di... Apa? Dinasakan. Umatnya Nabi maksudnya. Nah, sekarang kan kita itu begini ya. Begini ya. Ayo-ayo, tang. Ayo, ngaji yang cerdas gitu loh. Jadi, kemarin kita ajak. Be smart people. Jadi, selalu menjadi orang cerdas gitu. Enggak ngaji. Cuma ngaji-ngaji. Biasanya itu enggak. Gini loh. Jadi, ketika kita berkali-kali diingatkan Allah. Wailun, wailun ikul mkazibin orang lain yang mendustakan. Kemarin juga tentang al-awalin. Orang-orang terdahulu yang juga sudah mendustakan, ambil pelajaran. Kita itu tinggal mencocokkan gitu loh. Jangan kok bilang, itu kan orang dahulu. Jangan. Jadi, ketika ada cerita tentang umat yang ditenggelamkan di zaman Nabi Nuh. Ketika ada cerita tentang korun yang ditenggelamkan oleh bumi. Ketika ada cerita kaum samut, kaum matian. Yang dihancurkan Allah dengan angin, taufan, dengan banjir, dengan petir. Itu jangan dilihat sebagai cerita masa lalu. Jangan. Jangan dianggap sebagai asatirul awalim. Dongeng-dongeng masa lalu. Jangan. Jangan dilihat begitu. Jadi, itu lihatlah, dengarlah. Resapi itu. Itu sebagai sesuatu yang real bisa terjadi lagi. Bisa terjadi lagi. Dan memang terjadi lagi loh. Bencana-bencana semacam itu. Sudah berkali-kali. Jadi, misalnya, melebusnya Gunung Toba itu. Itu kan sampai membuat Kawah yang sekarang menjadi Danau Toba segitu luas. Itu kan letusannya saat itu sampai hampir memusnahkan sekian persen penduduk bumi. Bukan hanya penduduk, makhluk bumi. Kemudian, demikian pula letusan Gunung Krakatau yang sampai membuat atau menimbulkan tsunami dengan tinggi tsunami sekian puluh meter. Menghabiskan sekian orang sampai Eropa pun gelap. Karena debu yang ditimbulkan Krakatau saat itu. Loh, jangan salah. Jadi, Allah itu membuat bencana untuk memperingatkan manusia. Itu bukan kok hanya terjadi di masa lalu. Loh, itu kan sekian ratus tahunnya. Loh, iya. Loh, kemarin. Baru kemarin. Baru 2004. Malah di dekat kita. Di depan hidung kita. Tsunami itu menimbulkan korban jiwa hampir 124 ribu orang. Jangan salah. Mungkin sampaian yang tidak langsung melihat. Tidak tahu kedahsyatan tsunami. Jadi, kedahsyatan tsunami itu wah, benar-benar. Dan, insya Allah, satu pekan setelah tsunami nyampe sana ya. Ketika pesawat belum-belah masuk, relawan-relawan juga belum banyak masuk. kemudian dari ini. Kemudian dari ini. Lihat betul bagaimana potongan kaki, potongan tangan, potongan kepala berserakan di atas campur tumpukan mas, rumah, mobil. Benar-benar itu. dan itu Allah memperingatkan kita. Jangan melihat, oh, itu karena berdosa. Oh, kita juga banyak dosa kok. Iya kan? Itu. Jadi, ketika Allah berfirman, ada dua sisi, dua dimensi yang perlu kita lihat. Itu adalah kutukan atau ucapan ngapokno, itu istilahnya ya. Untuk orang-orang yang sudah berada di neraka nanti. Nah, itu kejadian yang neraka. Nah, kejadian yang di kita, yang sekarang ini. Wailun itu adalah warning. Bukan berarti kemudian Allah tidak sayang, Allah jahat, Allah tidak punya perasaan, Allah tahu bagaimana begini. Tidak justru Allah sedang memberi kita satu peringatan agar tidak begitu. Agar tidak wailun. Karena itu kecelakaan untuk orang-orang yang terdahulu. Maka Allah kemudian menyampaikan, Alamna ya'alil Allah kifatan. Bukankah sudah kami jadikan bumi itu untuk berkumpul, untuk telah tempat ahyaan wa'amwatan untuk orang-orang hidup dan mati. Apa yang ingin Allah sampaikan di sini, maka hidup dan mati itu jadikanlah bahan renungan. Karena sesungguhnya hidup dan matinya manusia itu adalah materi ujian. jadi jangan dianggap asal hidup. Nah manusia ini kan asal hidup. Kayak-kayak hidup itu sepenting urib. Sehingga penting apa? Urib. Sehingga penting urib. Dibikir urib kita yang mendesain hidup ini bukan kita yang menyelenggarakan. Gini loh, gini loh. Hidup ini kan ya, ada air mengalir dari gunung ke sampai sungai, lalu kemudian sampai ke apa, laut muaranya. Ada tumbuh-tumbuhan tukul, ya kan? Ada yang atur tata letak gunung di sana. Di sini disebutkan kami juga bikin gunung-gunung yang besar. Jadi ada gunung-gunung besar di tata itu kan? Di tata di Malang ada gunung Semeru di daerah Jogja, Sleman ada gunung Merapi kan itu. Kemudian ada gunung apa, gunung apa di mana. Penataan ini sama memikir ngawur. Enggak. Di situ di Kalimantan ada hutan model begitu. Di sana enggak ada harimau, di sana enggak ada binatang kuas sebagai raja hutan. Raja hutannya di sana ternyata ular yang besarnya sebesar kelapa. Lalu di Sumatera ada harimau, tapi di sana enggak ada jerapa. Di Afrika ada jerapa dan singa, tapi enggak ada harimau. lu sama memikir siapa yang nata ini? Di Eropa ya enggak ada harimau. Enggak ada enggak ada enggak ada sinar, enggak ada harimau, enggak ada gajah, enggak ada apa-apa itu di Eropa. Paling serigala. Loh, ini semua yang nata siapa? Ada penataan dekor bumi ini. Lalu kemudian yang memasang bumi di titik koordinat ini dengan jarak 150 juta kilometer dari matahari dan dalam rotasi bumi adalah 24 jam. Kemudian ada satelit yang bernama bulan mengelilingi bumi dalam waktu periode satu bulan. Kemudian bumi sendiri mengelilingi matahari tepat pada saat 364 sekian hari jam. Itu sempat pikir begitu saja terjadi. Itu semua ada yang ngatur, yang menyelenggarakan, ada hostnya itu, ada panitia, itu loh. Dulur-dulur yang lemarinya penuh dengan seragam panitia pernikahan itu loh. Selama ini ingat enggak? Ada seksi apa biasanya? Seksi perlengkapan, seksi acara, seksi macam-macam. Berarti coba kemudian begitu diselenggarakan hajatan itu. Diselenggarakan hajatan itu. Disitulah ada aturan. Oh nanti tamu perempuan sebelah sini, nanti tamu laki-laki di sebelah sini, kemudian tempat makan di sebelah sana, keluarga mempelai di sini, terima tamunya di sini, jaganya di sini, nanti itu sudah diatur semua. Lalu acaranya juga diatur. Nanti begitu masuk orang duduk, lalu kemudian siapa pembawa acara, diatur semua. Lah ujuk-ujuk ada sodron, ada sodron. Undangannya itu sudah jelas dibilang di situ undangannya adalah dress code atau busananya. Mohon menggunakan batik. Yang lagi yang perempuan. Terus yang kedua, mohon tidak membawa kadu. Mentahannya aja. Iya kan? Loh, sudah diatur semua? Loh dua ada sodron dan rombongannya. Datang pakai singlet, celana pendek, sandal jepit, duduk di tempat perempuan, langsung badok. Tidak ikut acara, langsung apa? Badok. Begitu pas acara akad nikah, dia nyanyi-nyanyi. Ayo, saya mau tahu. Sampian sebagai panitia, muring-muring atau enggak. Nih, ada sodron yang kayak gitu. Lalu, kira-kira sodron sampian apain? Coba, saya ingin ngomong. Sampian ngomong. Ada sodron dan rombongannya begitu. Ayo, coba. Sampian sebagai panitia gitu, kira-kira apa sikap sampian melihat sodron dan teman-temannya begitu? Pak Igu. Masukin ke Arung, Gus. Masukin ke Arung, apalagi? Oke. Ayo, apalagi? Ayo, Ibu. Itu loh, ada sodron dan kawan-kawannya rombongan. Ada yang perempuan juga tuh. Apa Mbak Susi? Diusar, Gus. Ini yang perempuan belum dengar saya. Ujuk-ujuk masakan sampean yang sudah diatur baik-baik, dia makan itu ngawur piring, nggak pakai piring, dia langsung makan dari baskom situ. Ayo, Ibu-ibu yang seksi konsumsi gimana? Kira-kira. Diseret, Gus. Nah, ini laki-laki nggak tahu sampean. Ibu-ibu itu loh. Marahin, Gus. Terus, apalagi selain dimarahin? Diaca-aca makanan sampean. Nah, ini perbandingan. Allah menyelenggarakan hajatan di bumi ini, sudah ngasih undangan sama kita. Undangan. Jadi kita di bumi ini kenapa? Diundang. Diundang Allah untuk ikut hajatan di bumi. Apa acara hajatannya ujian? Apa acaranya sudah ditata? Kalau yang laki-laki dress code-nya adalah bainas apa? Eh, waruk? Dari pusar sampe lutut. Jangan sampe dibuka lututnya. Yang perempuan seluruh tubuh tertutup ilaka faihoji. Kecuali wajah dan terlapak tangan. Dress code-nya begitu. Yang laki enggak boleh pakai sutra bahannya. Sudah. Yang laki juga enggak boleh pakai perhiasan emas. Yang perempuan juga sama. Enggak boleh gini. Ada. Nanti kalau makan harus sambil duduk tangan kanan. Dia atur semuanya. Iya, nanti apa ini prosesinya ketika lahir diadhani. Begitu sudah ini diajarin ngaji. Ketika pagi nanti sholat subut. Sudah diatur. Eh, ternyata ada sudrun dan kawan-kawannya. Enggak mau bertutup aurot. Enggak mau sholat. Enggak mau gini. Makan tangan kiri. Makan semaunya. Wes, ketika ada orang sholat dia ke kuskotis. Kira-kira Allah sebagai penyelenggara gimana? Nah, Sampian dan saya ini tuh lor. Termasuk sudrun dan rombongannya. Ataukah termasuk undangan yang taat aturan. Itu aja mudahnya. Jadi, makanya di sini disebut ahyaan wa'amwatan. Orang-orang yang hidup dan masih di bumi ini. Kemudian juga ada gunung segala macam. Sekarang enggak gunung yang ditata di situ misalnya itu. Di hajatan tadi. Ada hiasan berupa bunga-bunga yang bagus-bagus. Ternyata sudrun dan kawan-kawan cepat beridil sampean. Bunga-bunga tadi. Ya, sama dengan kita ini. Ada gunung ditaruh di sana. Dikerui habis. Beridil semua pepohonan di gunung. Nah, kan? Tuh, lihat tuh. Di daerah Riau, di Jombi, di Kalimantan. Habis pohon-pohon ditebang. Ragusnya manusia. Sudrun dan kawan-kawan. Tama. Jadi, begitu kita membuat apa? Di Makasabat Aidinas, karena tangan-tangan manusia, itu kita termasuk sudrun dan kawan-kawan. Itu yang disebut Wailun Yawma'idhin Lilmukan. Maka disitu disebut Allah menciptakan gunung yang tinggi besar. Dan kami telah memberi minum kalian dengan air yang segar tawar. Syukurong. Makanya ketika kita minum seteguh air. gelak, 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 eh, ל Bakman kalau minum itu beberapa teguhan atau langsung satu gelas serポ, te, gitu, coba. Ayo ngaku. Ngaku. kalo pas huwaus minum air segar itu langsung satu gelas lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo seruut habis gitu atau gimana? ayo pengakuan dosa ngaji yang sering ayo kalo humien ya begitu tapi sekarang insya Allah sudah sekarang setelah apa? Setelah Dari SMA Oke, Pak Jung Yang lain Ayo yang lain Apa Pak Murtono Cara minum Yang baik menurut Rasulullah Pertama Tangan kanan Kedua, sambil duduk Ketiga Tidak boleh bernafas di dalam Gelasnya Minum gini ya Kayak apa Yang keempat Tidak boleh langsung Sekali teguan Itu kayak apa On Ontai itu Sekali menyentuhkan mulutnya Kedalam air Itu tidak dilepas sebelum 100 liter Ontai itu gitu Jadi onta itu Begitu menyentuhkan mulutnya Dan bibirnya ke dalam air Lidahnya itu Langsung nyedot air itu Bisa sampai 100 liter Sekali sedotan Nah itu Itu onta Itu onta Dan onta Itu kalau minum Sambil Berdiri Nah kalau Sampean Minum langsung Glok-glok-glok-glok-glok-glok Tanpa dilepas dari gelas Sambil berdiri Berarti Loh Nabi Itu ngajarin kita Baik Jadi kita minum itu Pertama Bismillah Yang kedua Tangan Kanan Yang ketiga Sambil Duduk Yang ke Bismillah Tangan kanan Sambil duduk Yang keempat Tidak boleh bernafas dalam Air Kemudian yang ke Lima Itu Harus Minimal Tiga kali teguhan Terut Lepas Terut Lepas Terut Lepas Begitu Ya Terus Yang keenam Diakhiri dengan Baca apa Alhamdulillah Tentu Airnya yang ketujuh Adalah air yang suci Tidak boleh yang macam-macam Ya Sehingga Ketika kita minum itu Ada aturannya Tujuh macam tadi Tidak ngawur Nah itu yang dimaksud Dengan aturan hidup Dulur Oke Oke Sampai disitu Ayo jadi orang-orang Yang bersyukur ya Jangan jadi orang Yang kukur Bersyukur Dalam setiap Gerakan kita Silahkan Kalau ada yang menutupnya Silahkan Mau Contohin minumnya Cara minum air yang baik Coba Siapa yang sudah minum air putih Pagi pagi ini Siapa yang sudah minum air putih Pagi ini setengah liter Kampun Harus ya Ini saya juga Karena biar jaga kesehatan Seluruh jamaah kajian Tafsir sama GG ini Saya Anjurkan Mendekati wajib lah Ini untuk kesehatan soalnya Setiap selesai Sholat tahajud Minum air putih hangat Minimal Minimal 50 mililiter Atau setengah liter Caranya gitu Tak habis Pelan-pelan Bagus itu untuk pencernaan Jadi nanti tak takeh ya Untuk Biar kita menikmati yang Ayat Dan kami memberi Minum kalian itu Dengan air segar Kopi Sesekali gak apa-apa lah Ngopi terus Gus saya itu Kalau gak ngopi Kepala saya pusing Harusnya yang Tidak main air putih Pusing Yang bagus air putih Sesekali ngopi Gak apa-apa lah Jangan sampai kecanduan Gak enak nanti Teh juga gitu Sesekali gak apa-apa Tapi Tolong dihindari Soda Ya Minuman bersoda Kayak soft drink Soft drink itu loh Sudah dihindari aja Allah memberi minum kita ini Maang furota Air tawar Air segar Yang paling bagus Air tawar Nah ini sudah dicontohkan Sama Pak Mukhrasin Sudah Mulai sarapan pagi Ya Jadi Ayo Kita Sarapan pagi kita apa Air Putih Mas Margaban Kopi Air putih Mas Margaban Air putih Sudah air putih Langsung minum Di Sungai Dulu Dulu Saya masih kecil itu Masih berani Langsung minum Masih berani Serius Masih langsung Dari sungai itu Dan layak minum Karena memang Ya memang Masih gak banyak Apa itu Potas apa Segala macem Malah di Di Desa kami itu ada telaga Yang telaga itu Saya Kalau Naikkan Sekolah-sekolahnya DSD Itu kalau lagi Gak punya sangu Ya dari Istirahat itu Langsung lari Ketelaga Dekat sama telaga Langsung Ngokop disitu Langsung Apalagi dari Balbalan Langsung Disitu Disitu disediakan Tiduk Tiduk yang Cebok yang Terbuat dari Batoknya Kepala itu Eh kelapa Gitu Disitu langsung Minum Nah jadi Maang Furota ini Benar-benar Ada ya Gak tahu Masih ada Di daerah Sebagian dari Sampian Yang Sungai Atau telaga Yang masih Bisa diminum Langsung Coba saya Pengen tahu Ada Ada ini Baik di Sumatera Kalimantan Jawa Lombo Ada Ya masih Ada Namanya Telaga Telaga Dimana Sekarang Telaga Itu Itu Beberapa Meter Itu Kelihatan Airnya Kaki kita Aja Gak boleh Itu Nyentuh Itu Benar-benar Terjaga Gak tahu Sekarang Di desa Mana Ada Kalau di Bali Banyak Gimana Air Beji Kebanyakan Turis Malah Karu-karuan Kecil Langsung Ditadai Langsung Dibak Pulang Langsung Diminum Ya Jadi Ayo kita Kita Apa Nikmati Mumpung Masih ada Oke Itu Saya Saya rasa Itu Mudah-mudahan Kita Dimampukan Allah Untuk Benar-benar Berkolaborasi Dengan Alam Ini Dalam Kebersyukuran Dalam Kebersyukuran Dalam Kebermanfaatan Saya Rasa Itu Kajian Kita Pada Pagi Hari Ini Semoga Allah Merahmati Menidak Gita Dalam Surat Al-Masaklim Al-Fihah Bismillah Al-Fatihim Amin Al-Fatihim Al-Fatihim